Jadi ada salah satu hal yang cukup krusial saat kamu menulis copy atau copywriting adalah pemilihan angle, teman-teman, dalam copywriting ya. Jadi angle atau biasanya POV ya, atau sudut pandang, ini adalah salah satu hal yang cukup penting agar copywritingmu bisa lebih variatif. Pertanyaannya adalah gimana caranya kita menentukan atau memilih angle ini sebelum kita masuk ke sana? Nah, kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana sih caranya kita itu memilih angle dalam copywriting dan apa pentingnya angle dalam copywriting. Ya, jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya, mas formula apa sih yang paling bagus gitu kan dalam copywriting? Mas, gimana caranya bikin copywriting kita lebih variatif, lebih efektif ya? Satu jawaban saya pasti adalah pemilihan angle, teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman nanti udah belajar copywriting, udah mempelajari banyak formula, teman-teman akan menemukan kesamaan bahwa sebuah copywriting itu terdiri dari headline isi sama call to action. Oke, pasti ada ini ya. Nah, lantas kalau misalkan teman-teman hanya fokus di sini aja, apa yang membedakan teman-teman dengan yang lain? Gimana caranya copywriting teman-teman bisa lebih stand out dengan yang lain? Caranya adalah, salah satunya dengan teman-teman memilih angle yang berbeda. Karena kalau misalkan teman-teman udah pake angle yang gitu-gitu aja, teman-teman, atau sudut pandang yang gitu-gitu aja, ya copywriting teman-teman nggak berbeda dibandingkan orang lain, kan? Walaupun teman-teman udah pake tipe headline yang berbeda, ya nggak berbeda juga. Makanya itu pentingnya, teman-teman, untuk mempelajari bahwa salah satu yang menarik dari copywriting adalah angle-nya, atau POV-nya, atau sudut pandang penulisnya, ya? Jadi, saya akan langsung masuk ke... Udah, masalah, ya? Lepas saya sih, teman-teman, ya? Saya share screen, ya? Jadi, ini, saya akan kasih contoh, teman-teman, agar teman-teman lebih kebayang maksudnya angle itu apa, ya? Jadi, teman-teman lihat, ini saya konteksnya ingin jualan buku mainan anak, ya? Jadi, untuk headline yang pertama, saya pake kayak gini. Mames masih ingat nggak kapan terakhir belajar dan bermain bersama si kecil? Oke, ini yang headline pertama. Headline yang kedua adalah, bunda sudah bijak memiliki mainan anak. Jadi, kalau teman-teman lihat, ini kan dua copy yang berbeda, ya? Dengan target market yang sama. Ya, walaupun panggilannya beda, sih. Mom sama bunda. Tapi, kalau teman-teman lihat, di sini, teman-teman, saya bilang bahwa, kayak kita main ke problemnya, ya? Masih ingat nggak kapan terakhir belajar dan bermain bersama si kecil? Nah, saat saya reset, teman-teman, kebanyakan ibu-ibu zaman sekarang itu masalahnya adalah, mereka, apa, udah lupa nih, kapan dia terakhir belajar bermain bersama-sama kecil, terus punya waktu yang intens bersama si kecil, si kecilnya nggak hanya dikasih HP, suruh nonton, terus ibunya sibuk aktivitas yang lain. Nah, ini adalah problem yang mau saya angkat, teman-teman. Nah, untuk produknya apa? Produknya adalah buku main anak. Nah, jadi kita bisa mulai dari problem seperti ini, yang udah saya reset dan udah relevan juga, nah, kita lempar ke audiens. Tapi, kalau misalkan, waduh, saya mau main dari angle yang berbeda nih, gimana? Contohnya seperti ini. Bunda sudah bijak memilikan main anak-anak, ya? Jadi, kita, apa, ambil angle dari kebiasaannya. Kebiasaan dari ininya, apa, mumsnya. Jadi, mereka, kalau misalkan kasih main anak-anak itu, udah bijak nggak gitu? Atau cuma kayak main anak-anaknya, yang berupa gadget, mungkin yang berbahaya buat jangka panjangnya si kecil. Ya, jadi itu contohnya. Contoh lagi, teman-teman, ya? Ini misalkan. Kalau tadi adalah pertanyaan, sekarang pernyataan, ya? Cara bikin si kecil berhenti kecanduan gadget. Satu main anak untuk aktivitas seharian bareng si kecil. Nah, ini kan juga beda-beda, kan? Kalau ini adalah apa angle-nya? Masalah. Masalahnya si kecil apa? Ya, mereka kecanduan gadget nih. Dan, mums, ya khawatir, kan? Maksa, waduh, anaknya kecanduan gadget terus, gitu kan? Kecil-kecil nanti pakai kacamata, kan? Kasian juga, gitu kan? Makanya, ini juga suatu angle yang bisa kita mainkan. Ya, problem. Ya, selain problem, kita juga bisa mainkan ini. Keinginan, ya? Atau solusi, lah, ya? Satu mainan untuk aktivitas seharian bareng si kecil. Kenapa ini bisa jadi solusi? Karena, ya, kids, kids, anak kecil zaman sekarang, itu kalau misalkan kita mau main sama dia, itu bingung mau main apa. Ataupun kalau nggak bingung mau main apa, mainannya banyak. Jadi, mungkin, mums merasa kayak, waduh, kayaknya kok kurang bijak ya. Mainannya terlalu banyak, terus nanti udah berapa tahun, udah bosan nggak mau dimainin lagi. Alhasil kita harus cari mainan yang lebih bijak, dan bisa lebih apa, dimainkan terus nih, dalam jangka panjang. Nah, contohnya ini. Satu mainan untuk aktivitas seharian bareng si kecil. Jadi, kalau teman-teman lihat, produk yang sama, teman-teman, market yang sama, tapi cara kita memilih angle yang berbeda, copywriting kita kan bisa lebih variatif. Jadi, nggak hanya teman-teman main dari problem aja, tapi teman-teman bisa main dari kayak keinginan, atau kebiasaannya. Nah, itulah kenapa pentingnya pemilihan angle, teman-teman. Jadi, untuk memilih angle dalam copywriting, teman-teman, itu ada beberapa variasi. Teman-teman mau mainkan dari masalahnya, boleh. Jadi, ini yang cukup sering dimainkan ya. Kayaknya, nggak hanya di market Indo, yang di market luar pun juga. Saya lihat banyak yang sering main dari masalah. Kenapa? Karena saat kita itu mengambil angle dari masalah, teman-teman, copywritingnya itu kayak lebih relevan kan, ke market itu. Jadi, kalau market itu kayak merasa kayak, oh, kok kamu tahu ya masalahku ya? Oh, ini kayaknya yang aku butuhin deh. Jadi, kita itu bisa memunculkan rasa-rasa seperti itu, teman-teman. Saat marketnya itu membaca. Jadi, lebih relate. Karena lebih relate, itu bisa lebih berpotensi persuasif. Dua, dari keinginan, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kamu punya market, target marketmu, itu kamu harus tahu juga dong, selain masalahnya, keinginannya apa. Karena dari keinginan itu, kamu bisa jadikan angle untuk copywritingmu. Dan yang ketiga, dari kebiasaan. Nah, kebiasaannya mereka apa? Kamu juga harus tahu. Saya kasih contoh, agar teman-teman di sini lebih paham. Misalkan di sini, saya ambil dua produk ya, untuk produk kayak suplemen, misalkan produk kesehatan, sama class copywriting. Contoh, sering merasa capek dan pegel-pegel tiap bangun pagi. Nah, ini adalah angle dari masalah. Masalah marketnya adalah, udah tidur lama, tapi bangun pagi kok masih capek, masih pegel ya. Bisa jadi kurang suplemen, atau kurang vitamin. Atau, contoh lagi, untuk kelas copywriting. Sudah belajar copywriting, tapi offset bisnismu belum meningkat. Nah, ini contohnya. Oke, jadi kan ini kita ambil dari masalahnya. Yang mana masalah orang belajar copywriting, tapi nggak terlalu berdampak nih buat bisnisnya. Contoh lagi, kalau dari angle keinginan, gimana mas? Ini contohnya. Mau badan lebih fit, agar lebih pede saat presentasi di kantor. Oke, jadi ini kita ambil dari angle keinginannya. Yang mana keinginan mereka adalah, oh punya badan fit, terus kalau presentasi itu keren, lebih pede. Ya, karena badannya fit. Atau ini juga, cara nulis kooperating tanpa pusing. Nah, ini kan keinginan yang dia, market saya alami. Ya, jadi bisa dari keinginan juga. Atau bisa juga kamu ambil dari kebiasaan. Contohnya kayak gini, jarang olahraga bikin badanmu kurang bertenaga. Nah, ini contoh kebiasaan yang dialami oleh marketnya. Kebanyakan mereka itu jarang olahraga. Karena kesibukan dan aktivitas, harian yang buat mereka itu, nggak ada waktu untuk olahraga. Atau contoh ini, sudah buka laptop, tapi bingung mau nulis kooperating seperti apa. Nah, ini kebanyakan yang dialami oleh market saya. Udah, wah, udah di kepala ini udah idenya banyak. Buka laptop, wah, bingung mau ngetik apa. Jadi, ya itu kebiasaannya. Nah, jadi ini beberapa angle-nya teman-teman bisa mainkan. Ya, bebas teman-teman mau mainkan seperti apa. Mau dari masalah, keinginan, atau kebiasaan. Silahkan dites. Ya, dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Semoga membantu untuk memilih angle buat teman-teman. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan, silahkan tulis kolom komen, dan pastikan kamu subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya, agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital market copy dan digital automation untuk tingkatkan offset PCSW. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video ini.